Pemirsa kezanah, disadari atau tidak, ternyata pergaulan antara lawan jenis telah mendekatkan seseorang kepada perbuatan zina yang dilarang oleh agama manapun. Dalam Islam, zina bahkan dikategorikan sebagai dosa besar yang memiliki konsekuensi hukum di dunia dan di akhirat. Namun demikian pelaku zina selalu bergetayangan di mana-mana, di saat ada kesempatan dan ada objeknya. Dalam bentuk pembaksaan atau sama-sama suka, bahkan tak jarang zina terjadi di sekitar lingkungan kita tanpa dapat kita ketahui. Mengapa semua ini terjadi? Secara umum, sebab paling utama terjadinya zina adalah tidak adanya batasan di tengah-tengah masyarakat kita mengenai pergaulan antara lawan jenis dan bercampurnya laki-laki dan perempuan di berbagai tempat. Ada pun secara khusus intensitas pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang sering terjadi, tentu dapat memicu terjadinya bercilahan. Karena itu, Rasulullah SAW melarang laki-laki berduaan dengan perempuan. Sebagaimana sabdanya? Janganlah seorang laki-laki berkhaluat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadith Riwayat Ad-Tirmuzi Selain itu, zina merupakan salah satu ciri kehidupan akhir zaman dan sebagai pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, diantara tanda-tanda kiamatnya itu, diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, banyak orang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Lantas bagaimana dengan persepsi masyarakat bahwa zina adalah hutang, sehingga harus dibayar oleh keturunannya? Sebenarnya, ini adalah ungkapan syafi'i dalam syairnya. Jagalah kehormatanmu, maka kehormatan wanitamu akan terjaga. Indari olehmu segala yang tidak layak dilakukan seorang Muslim. Sesungguhnya, zina adalah hutang. Jika kamu sampai berani berhutang, ketahuilah kebusannya ada pada anggota keluargamu. Siapa yang berzina dengan wanita lain dan membayar 2.000 dirham, bisa jadi keluarganya akan disinai dengan harga seperempat dirham. Siapa yang berzina akan dibalas disinai, meskipun dari lubang ginding rumahnya. Jika anda orang cerdas, pahamilah hal ini. Perkataan ulama besar sekali berimam syafi'i bukan tanpa dasar. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 Dalam menafsirkan ayat ini, para ulama sepakat bahwa Al-Jazak min jinzil amal, balasan dari suatu perbuatan berupa perbuatan yang sama, Jika membunuh, maka ia dibunuh. Jika ia berzina, maka salah satu dari keluarga atau keturunannya akan dizinai. Na'udzubillahimin zarik Zina sungguh merupakan perbuatan keji dan jalan buruk yang ditempuh oleh pelakunya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 Keberanian untuk melakukan zina adalah keberanian untuk menanggung resiko yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, yaitu zina dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadith riwayat At-Tabrani Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala berkata, Keburukan zina dapat dilihat dari cara Allah menghukumnya secara keji dengan cara dirajam. Hukumannya wajib disaksikan oleh orang-orang beriman, dan kedudukannya disamakan dengan hewan yang tidak berakal. Diriwayatkan dari Amrubin Maimun Al-Audi, ia berkata, Saya melihat kerajantan dan perempuan berzina. Mereka merajamnya, dan aku termasuk yang merajamnya. Hadith riwayat Al-Bukhari Pemirsa ke sana, trend vision yang semakin berkembang membuat sebagian wanita muslimah enggan memilih perhijab dan memakai pakaian yang terbuka di bagian lengan dan betisnya tanpa perhijab. Di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen, di tempat kerja, terminal, pasar, jalan-jalan, mau tidak mau aurat mereka dilihat oleh laki-laki selain muhrim. Lalu bagaimana jika laki-laki melihatnya tanpa bisa dihindari? Para ulama sepakat bahwa melihat aurat wanita selain mahram, hukumnya haram bagi laki-laki yang telah akil dan balik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Al-Quran Surah Andur ayat 30 Demikian pula sebaliknya, wanita juga haram melihat aurat laki-laki yang bukan mahramnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Katakanlah kepada para perempuan beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Janganlah menampakkan auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara lelaki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka mengentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hai orang-orang yang beriman, bertawabatlah kepada Allah, agar kamu beruntung. Al-Quran Surah Ad-Nur, ayat 31. Namun, bagaimana jika laki-laki melihat wanita selim mahrum bukan pada auratnya? Misalnya telapak tangan dan wajah, karena para ulama sepakat, bahwa tangan dan wajah wanita bukanlah aurat. Sebagaimana mereka menafsirkan Al-Quran Surah Ad-Nur, ayat 31, bahwa yang dimaksud perhiasan, yang biasa tampak itu, ialah wajah dan telapak tangan. Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama yang masyur. Pertama, melihat wajah dan telapak tangan wanita selim mahrum, haram secara mutlak. Ibnu Hajar Al-Haisami menjelaskan, tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat wanita selim muhrim, karena keumuman larangan dalam Surah Ad-Nur, ayat 30. Jika melihat auratnya diharamkan, maka melihat bagian lainnya juga diharamkan bagi selim muhrim, bahkan meskipun ia melihat dari balik tirai yang transparan, atau jari cemari yang renggang. Pendapat kedua, bahwa diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan wanita selim mahrum, jika aman dari fitnah. Syaita Qudin dari Masab Hamali berkata, yang diharamkan adalah melihat wanita pada selim wajah dan telapak tangan, tetapi tidak diperbolehkan bagi laki-laki melihat wanita selim muhrim, jika tidak ada keperluan. Melihat aurat wanita hukumnya haram, dan melihat selim aurat hukumnya makruh. Syekh Ibn Akil berkata, tidak haram melihat wajah wanita selim mahrum, jika aman dari fitnah. Syekh Ad-Dasuki dalam hasiyahnya berkata, wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, maka diperbolehkan melihatnya dengan syarat tidak khawatir terjadi fitnah, dan tidak ada maksud untuk menikmati kecantikannya. Lantas bagaimana hukumnya melihat wanita di tempat umum yang tidak bisa dihindari? Ulama kontemporer menjelaskan, ada dua kaidah yang menjadi acuan masalah ini. Pertama, bahwa sesuatu yang dilarang itu diperbolehkan ketika darurat, atau ketika dalam kondisi membutuhkan, seperti kebutuhan berobat, melahirkan, dan sebagainya. Demikian pula pembuktian tindak pidana dan lain-lainnya yang diperlukan, serta menjadi keharusan baik untuk perseorangan maupun masyarakat. Kedua, bahwa apa yang diperbolehkan itu menjadi terlarang apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah, baik kekhawatiran itu terhadap laki-laki maupun perempuan. Dan hal ini apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas, tidak sekedar perasaan dan khayalan sebagian orang yang takut dan ragu-ragu terhadap setiap orang dan setiap persoalan. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa melihat dan berbicara kepada lawan jenis, karena ada keperluan di tempat-tempat umum, hukumnya darurat dan diperbolehkan. Dengan syarat tetap menundukkan sebagian pandangannya, tidak melihat kepada auratnya, aman dari fitnah, dan tidak ada maksud menikmati kecantikan atau ketampanannya. Demikian juga laki-laki yang melihat wanita selain mahrum di tempat umum, jika tidak ada keperluan biasanya terjadi secara tiba-tiba dan hanya sekilas saja, maka ini juga diperbolehkan. Karena pandangan pertama tidak berdosa. Akan tetapi tidak boleh melihatnya lagi tanpa ada keperluan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Dinyatakan dalam sebuah hadith, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memandang secara tiba-tiba. Maka Rasulullah SAW memberi perintah kepadaku, malingkanlah pandanganmu. Hadith Riwayat Muslim Menjelaskan hadith ini, Syekh Salim Al-Hilali berkata, Tidak ada dosa memandang kepada selain mahrum secara tiba-tiba tidak disengaja. Akan tetapi wajib untuk memalingkan pandangan berikutnya, karena hal itu sudah merupakan dosa. Imam An-Nawawi mengatakan, Pandangan kepada selain mahrum secara tiba-tiba tanpa maksud tertentu tidak berdosa. Adapun selain itu, bila ia meneruskan pandangannya, maka hal itu sudah terhitung sebagai dosa. Karena itu, Nabi SAW pernah memerintahkan anak pamannya yang bernama Fadul bin Abbas, agar tidak melihat wanita Khath Amiyah pada waktu haji, ketika beliau melihat Fadul berlama-lama memandang wanita itu. Fadul bertanya kepada Rasulullah SAW, Mengapa engkau palingkan muka anak pamanmu? Beliau menjawab, Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, maka aku tidak merasa aman akan gangguan setan terhadap mereka. Kekhawatiran akan terjadinya fitnah itu sebenarnya kembali kepada hati nurani seorang muslim. Artinya, fitnah itu tidak dikhawatirkan terjadi jika hatinya dalam kondisi sehat, tidak dikotori syahwat, tidak dirusak subhan atau kesamaran, dan tidak menjadi sumber pikiran-pikiran kotor dan menyimpang. Jadi, melihat kepada lawan jenis itu hukumnya boleh, dengan syarat tidak dibarengi dengan upaya menikmati dan bersyahwat, dan tetap menundukkan sebagian pandangannya. Jika dengan menikmati dan bersyahwat, maka hukumnya haram. Karena itu, Allah menyuruh wanita mu'minah menundukkan sebagian pandangannya. Demikian pula, laki-laki hendaknya menundukkan sebagian pandangannya. Imam Syafi'i pernah berpujar, bahwa zina itu adalah hutang, dan akan dibayar oleh keturunannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, khazanah akan segera kembali, sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!